Baiklah pemirsa kembali lagi bersama saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali saya bisa menjumpai anda Dan bisa menyempa anda kembali disini Dan kali ini saya ingin mengatakan bahwa Pak Mahfud MD ternyata lebih berbahaya Ketika dibandingkan dengan Amin Rais Dimana kita semua sudah tahu bahwa Amin Rais dan juga Pak Mahfud MD dan juga ada Refli Harun Ada Roy Surya dan juga Faisal Ashegaf Dan lain sebagainya itu Adalah termasuk golongan kaum-kaum pembenci Namun bagi saya ternyata Pak Mahfud MD Adalah lebih berbahaya dari mereka-mereka semua itu Kenapa saya mengatakan demikian? Karena ketika Pak Mahfud MD ini ada di barisan pemerintah Atau ada di dalam pemerintahan Pak Mahfud MD hanya biasa-biasa saja Tidak kritis dan tidak tajam mengkritik jalannya pemerintahan Akan tetapi ketika Pak Mahfud MD ini menjadi civil society Atau masyarakat biasa Pak Mahfud sangat tajam mengkritik jalannya pemerintahan Nah bagi saya orang-orang yang seperti itu adalah tanda-tanda orang yang munafik Kenapa demikian? Seandainya ya kalau memang ada yang salah dalam jalannya pemerintahan Ya katakan apa yang salah? Artinya katakanlah yang hak sekalipun itu pahit Kira-kira seperti itu Namun bagi Pak Mahfud MD ini ternyata tidak seperti itu Nah kenapa? Itulah kenapa saya mengatakan bahwa Pak Mahfud MD ini lebih berbahaya daripada Amin Rais Kenapa saya bilang Mahfud lebih berbahaya? Karena begini Mahfud MD ini swingnya luar biasa Ketika dia di civil society Dia bisa sangat kritis sekali terhadap jalannya pemerintahan Tapi begitu dia di pemerintahan Seperti jadi menkupul hukum Dia bisa jadi betul-betul jadi protektornya pemerintahan Jadi kita Mahfud menjadi protektornya Jokowi luar biasa Bagaimana dia membackup Jokowi dari sisi hukumnya Ini sudah membahayakan negara Menghancurkan konstitusi Nah kalau demokrasi dirusak Konstitusi dirusak Menurut saya ya Tidak ada artinya semua itu akhirnya Secara politik ya Pak Mulyono tuh semakin parah mainnya Pak Jokowi maksudnya kan? Iya Bisa nunjuk orang begitu Tapi analisis politik Itu memungkinkan karena yang paling berkepentingan disitu memang Keluarga Pak Jokowi Nah pemirsa baru-baru ini Pak Mahfud MD ini Mulai memuji Pak Prabowo Subianto Bahkan beliau juga menyampaikan bahwasannya Dalam bidatunya Pak Prabowo Subianto Adalah pidato terbaik presiden Dan biasanya orang-orang seperti Pak Mahfud MD ini Kalau sedang memuji biasanya ada maunya Istilahnya ada udang dibelik batu Kira-kira seperti itu Nah namun terlepas dari semua itu Entah ada udang dibelik batu atau tidak Yang jelas bagi saya Pak Mahfud MD inilah orang yang sangat berbahaya Dan kita harus hati-hati Pertama masalah titik berat perjuangannya Yang disitu ada kata untuk kepentingan rakyat Itu inti dari demokrasi kan Kepentingan rakyat itu sudah dikatakan Lalu yang kedua Banyak pernyataannya yang sangat bagus Pemberantasan korupsi Penegakan hukum Kita harus melihat realitas Jangan terlalu percaya pada angka-angka statistik Dan seterusnya Dan saya menangkap Banyak lagi yang bagus-bagus ya Yang bisa menjanjikan Untuk perbaikan Indonesia ke depan Nah baik Nabi Mirsa Sebelum saya lebih jauh membahas Tentang Pak Mahfud MD dan juga Pak Amin Rais ini Ada kali lainnya kita saksikan dulu Atau kita simak dulu ya Video berikut ini Tak ada lagi cerita dan segmentasi Yang kemudian harus saling berkonfrontasi Mereka harus tegak lurus Per hari ini Dan 5 tahun yang akan datang Menteri Wakil Menteri dan Kepala Badat Adalah para pembantunya Prabowo, Subianto, dan Gibran Udah, selesai Jadi itu pesan politiknya Nah yang kedua Bang Prabowo tentu agak berbeda Dengan presiden sebelumnya Terutama dengan Jokowi Yang memang yang penting kerja dan hasil Kalau saya membaca Prabowo Secara utur ya Bukan Prabowo setelah jadi presiden di 2024 Prabowo ini adalah Orang Yang menurut saya Bacaan buku dan pikirannya banyak sekali Dan bahkan kalau kita mendengar satu persatu Pernyataan-pernyataan Prabowo Itu kan sangat bertenaga dan cukup kuat Ada teks Ada buku Ada karya akademik yang selalu disampaikan secara terbuka Prabowo kan selalu bicara Saya Prabowo pernah Berdiskusi dengan kepala-kepala negara yang lain Bagaimana menjadi pemimpin dan negara yang kuat Juga menjelaskan begitu banyak buku yang dibaca Artinya apa? Menjadi pemimpin itu harus mampu membangun Satu diskursus yang juga mantap Kalau begini saya melihat dari jauh Prabowo ini kan Ya hampir sama dengan Soekarno Orasinya bagus Intonasi dan diksinya cukup kuat Dan yang paling penting Wacana dan diskursusnya juga kuat dan solid Yaitu Prabowo Subiantong Bahkan kalau kita lihat Wah koleksi bukunya itu luar biasa sekali Bahkan kalau kita lihat juga Bang Ketika di Hambalang Waktu retreat dua hari Menurut saya Kalau kita baca Tema-tema diskusi Anggap aja itu silabus politik Itu kelas berat Itu kelas doktoral Apalagi tutorial yang menyampaikan itu Adalah orang-orang yang expert di bidangnya masing-masing Kalau tidak salah itu berbahasa Inggris Itu jelas Prabowo Jadi bagi Prabowo itu seorang pemimpin Bukan hanya bisa bekerja Bahwa bisa bekerja iya Tapi dia juga harus pasih Menyampaikan sesuatu dengan indah dan bagus Itulah pemimpin yang sesungguhnya Soekarno Kenapa ini disegani di dunia internasional Intonasi dan gaya bicaranya disukai Dan yang paling penting Menguasai banyak bahasa Nah itu yang saya melihat bahwa Prabowo Ini bukan hanya Bagaimana Indonesia ke depan semakin mantap dan hebat Tapi di kancah internasional Indonesia tak lagi dipandang sebelah mata Indonesia tak lagi dianggap sebagai inferior Tapi juga harus equal Dan bahkan kalau bisa Bisa melampaui itu semua Harus kita akui 10 tahun belakangan ini Kita ini memang lebih banyak jago kandang Jarang berbicara di forum-forum internasional Jarang sekali peran-peran politik kita di internasional Yang diperankan langsung oleh presiden Nah Prabowo agak sedikit berbeda Bahwa persoalan global hari ini Indonesia tidak boleh berpangku tangan Indonesia harus menjadi bagian di dalamnya Itu yang sepertinya Prabowo ketika melakukan Idol kepada para menterinya Prabowo ingin pastikan bahwa Prabowo tidak salah Cari menteri Untuk men-support Keinginan Visi-misi dan gagasan besar Supaya itu diterjemahkan Setuntas-tuntasnya Dan secepat-cepatnya Dan sejelas-jelasnya Itu Prabowo Subianto Nah yang ketiga Dua pidato Prabowo yang bisa kita akses secara langsung Saat pelantikan Dan saat rapat kabinet Itu menurut saya Kata-katanya sangat kuat dan bertenaga Prabowo mengatakan Janganlah kita itu terlampau terlena Dengan angka-angka statistik Jangan terlena dan merasa berbangga diri Karena Indonesia itu masuk G20 Atau disebut juga sebagai negara Masuk kategori 16 besar Dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif diperhitungkan Tapi kata Prabowo Ingatlah bahwa Persoalan kemiskinan Keterbelakangan Soal stunting Dan persoalan-persoalan serius di negara ini Masih kuat dirasakan oleh rakyat Itu message-nya jelas Bahwa ada approval rating Bahwa banyak yang apresiasi Iya Itu sebagai bekal Tapi jangan berpuas diri Nah itu menurut saya keren Jadi menteri itu harus melihat Kemiskinan Terlepas berapa persen Persentasenya Itu menjadi masalah serius Bagaimana kita mau menjadi Negara yang Terlepas dari kutukan middle income Trat Ya Kalau Adik-adik kita mahasiswa aja Mau bayar UKT mahal Kalau ada orang Mau ke puskesmas Gara-gara pakai BBJS Misalnya ditolak Bagaimana kemudian kita ingin Bicara Indonesia akan Menjadi Indonesia emas 2045 Kalau anak-anak sekolah itu putus Karena gara-gara gak punya uang Dia sekolah Kan itu yang sebenarnya trigger pertama Nah Tapi dalam rapat kabinet Prabowo kan mengatakan Jadi birokrasi-birokrasi yang aneh-aneh Yang lambat Harus geradikan Diberikan kewenangan untuk dipecat Betul Di berhentikan Para staff Para pembantu Bahkan mungkin para menterinya Yang tidak bisa bekerja Laporkan mau diberhentikan Cocok barang Nah ini Ini yang menurut saya Setelah dari Magelang Tentu publik berharap Para menteri Wakil menteri Kepala-kepala badan Gak ada lagi cerita Cari-cari alasan Tidak bisa bekerja Karena inilah Karena itu udelang Ini tunjukkan sekarang Bahwa anda itu Adalah kabinet idol Yang tidak salah pilih Oleh karena itu Tentu dalam kurung Beberapa waktu ke depan Minimal dalam 100 hari pertama Orang ingin melihat Kira-kira apa Akselerasi kinerjanya Yang bisa dipertanggungjawabkan Di berbagai kesempatan Saya selalu mengatakan bahwa Kalau bisa Dan bahkan wajib Menteri Wakil menteri Kepala badan Ini pamer Apa yang mereka lakukan Setiap hari Setiap saat Di medsos Medsos pribadi Dan kemudian Di media-media Yang menjadi Kanal Untuk memberitakan Apa yang dilakukan oleh Kan kita Kan kita gak punya Akses selama ini Bank tertutup Di satu kementerian Misalnya Kementerian Pendidikan Tunjukkan Dalam setahun ini Ada berapa Puluh program Dan apa yang sudah Di eksekusi Biar kita tahu Selama ini Hanya klaim Menteri ini Kinerjanya bagus Approval ratingnya Sampai sidratul mentaha Tapi kita gak tahu Apa yang dilakukan Selama ini kan Orang menganggap Kinerja terhadap Bidang ekonomi Bagus 70% Tapi kalau masih banyak Orang susah Orang cari makan Repot Susah kita percaya Dengan tingkat Kepuasan itu Jadi tunjukkan Kedepan Apa progres Repot kinerja Anda Kepada rakyat Bahwa progres Repotnya kinerja Kepada Presiden Prabowo Atau Gibran Ya Itu kewajiban politik Tapi kepada rakyat Biar kita Preteli Satu persatu Jadi penggembelangan Di Magelang ini Menurut Mas Hadi Sebenarnya Sangat signifikan Untuk mendongkrak Memaju Daya juang mereka Dalam bekerja Betul Menjadi penting Menurut saya Menyamakan Persepsi Keinginan Dan tentu Menyamakan ritme Dalam kurun beberapa waktu Setahun Dua tahun Ada program-program Prioritas yang harus Dijalankan oleh menteri Menteri agama Misalnya dalam setahun Apa yang selesai Misalnya soal Kurukunan antara Umat beragama Orang yang mau bikin Tempat ibadah Yang selama ini sulit Tiba-tiba gak sulit lagi Kan keren banget Jadi Ada semacam timeline Yang dibuat Kemudian menteri Misalnya Digdas Menengah dan dasar Misalnya orang Udah terial sekarang Janganlah gitu Kurikulum-kurikulum Merdeka Gak jelas Membebani Bikin ambur aduk Targetnya berapa 6 bulan Dan setahun Jadi timeline Timeline semacam ini Yang perlu kita ketahui Supaya tidak terlampau Banyak Hal-hal yang sifatnya indah Kita konsumsi Kalau kita lihat Satu persatu Omongan menteri Wakil menteri Kepala badan Ini kan keren-keren Templatenya banyak Sudah Orang kan taunya Anda bisa kerja apa Dalam 6 bulan Dalam kurun waktu Setahun Setahun setengah Dan sampai 5 tahun Ya Mas tadi Di dalam kabinet ini Memang kabinet gendut Atau apapun istilahnya 109 menteri Wakil menteri Dan kepala badan Dan itu memang Apa Menembus rekor ya Belum pernah kita Sepanjang Merdeka Punya kabinet Sepanjang ini Bahkan mengalahkan Di era kabinet Dekor Kabinet 100 menteri Ini lebih dari 100 menteri Nah Masalahnya adalah Memang kita Sistem presidensial Kalau kemudian Sistem komando Yang ingin diharapkan Sebenarnya Tanpa perlu ada Pembekalan ini Kan sebenarnya Seorang presiden itu Punya powerful Untuk Memastikan menterinya Bekerja Sesuai dengan Target yang sudah Ditetapkan Nah Apakah ini Memang sekedar Untuk membuat Pembeda aja Dilakukanlah semacam Retreat-retreat Seperti ini Ya kan Padahal kan persoalan Dengan dipecahnya Beberapa kementerian Ya kan Itu kan menemukan Juga persoalan-persoalan Yang mereka Tidak bisa langsung Bekerja Misalnya Bahkan ada Beberapa kementerian Yang sampai sekarang Kantornya pun Masih Dicari-cari Penentuan Staffnya Dirjennya Dan segala macam Kan juga masih Dalam proses Penyusunan Nah Bukankah Itu terlebih dahulu Yang diprioritaskan Oleh presiden Prabowo Dibanding Hanya Retreat Yang terlalu Banyak ini Karena beberapa Komentar dari masyarakat Di sosial media Kita melihat Bagi yang pesimis Melihat hal ini Harusnya kan Gak perlu seperti itu Ketika harapan masyarakat Sudah bagus Kepada presiden Tapi tiba-tiba Kemudian ditarik lagi Dengan hiburan-hiburan Seperti ini Kepada masyarakat Gitu Ya sebenarnya Banyak juga Yang Berdiskusi Bahwa ini Kabinet gemok Kabinet gemoy Tapi banyak juga Di obrolan orang kopi Ini kabinet tim sukses Tim sukses 2029 2024 Tim sukses Yang kemarin Punya kontribusi Kabinet Untuk tim sukses 2029 Karena yang Kita lihat Satu persatu Yang jadi menteri Wakil menteri Kepala badan Terusnya musli Dari mereka Adalah orang yang Teridentifikasi Punya kontribusi penting Terkait dengan Pemenangan Prabowo Dan Ghiburan Itu gak bisa dibantah Dan gak ada yang salah Bahkan wajib hukumnya Mereka yang berkeringat Ikut memenangkan Jadi menteri Dan jadi pembantu Itu wajib bang Kalau bisa Minta lebih Justru yang aneh itu Kalau yang kalah Minta juga Itu agak aneh Kalah rewel Minta pulang Minta iya Pakai narasi-narasi kebangsaan NKRI lah Persatu Udah lah Bilang aja mau jadi menteri Gak perlu bikin narasi-narasi Yang Sepertinya ingin kelihatan Negarawan Nah Bagi saya memang begini ya Kalau kita melihat Opportunity-nya Memang Ketika ada pemecahan Sejumlah kementerian Misalnya Yang selama ini cukup Overlapping Kemudian Kemudian pendidikan Tinggi Dasar dan menengah Itu kan dipecah Jadi tiga Jadi ini sebenarnya Untuk fokus Dan spesifikasi Bekerja Sebenarnya Satu menteri Ngurus Tiga fokus itu Selama ini kan agak Sedikit jomplang Kenapa menteri Nadiem itu Dikritik Ya karena memang Portofolio dan Stylenya tidak disitu Tentu bagi saya Harapan terbesarnya Karena ini kan eksperimen Sejak awal Saya bilang Ini soal Bagaimana style Seorang presiden Tentu Prabowo Itu ingin melihat Bahwa menteri itu Fokus pada Satu Bidang kinerja Yaudah Kebudayaan Gak perlu lagi Ngurus pendidikan Gak perlu lagi Ngurus ristek Tidak perlu lagi Ngurus penelitian Hal-hal yang selama ini Itu Dilakukan oleh Satu menteri Prabowo ingin melihat Kalau kebudayaan Udah fokus aja Apa kira-kira Kebudayaan yang bisa Menjadi insentif Dan kebanggaan Udah lah Untuk pendidikan Kelas menengah Dan dasar Apa kira-kira yang Kemudian bisa Jadi kebanggaan Saya berharap bang Untuk TK sampai SMA Itu pendidikannya Gratis Gratis Udah Jadi anggaran pendidikan Kalau bisa Jangan 20% lagi 35-40% Sangat rasional Jadi yang disebut Dengan Pembangunan SDM Itu bukan karena Secara fisiknya mereka kuat Dengan makan yang bergizi Tidak Tapi harus dijamin Bahwa pendidikan Anak-anak kita Minimal lulus SMA Itu tamat Dengan tanpa Ada persoalan-persoalan Finansial dan keuangan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton